Terima kasih. Saudara-saudara, dewasa ini kita sangat tertolong oleh kemajuan teknologi. Banyak kemudahan yang kita peroleh, termasuk dalam penyelenggaraan acara kita ini. Saya di Bolang Mwondo, dan saudara-saudara berada di berbagai belahan bumi di Indonesia ini. Walau hanya melalui dunia mayat. Tidak dapat dipungkiri, kehidupan kita sesehari terasa dikepung oleh kemajuan teknologi. Mulai dari bangun tidur sampai nanti malamnya kita tidur lagi, tidak seorang pun diantara kita yang mampu membebaskan diri dari kemajuan teknologi. Bangun tidur, kita dibangunkan oleh alarm. Entah alarm dari jam waker, atau alarm dari gadget kita. Sarapan pagi kita disiapkan dengan bantuan rice cooker, microwave, ataupun toaster. Persediaan makanan kita di rumah bisa bertahan lama tentulah karena bantuan kulkas. Belum lagi kalau kita bicara tentang alat transportasi, komputer, dan media komunikasi, hingga teknologi digital yang kita gunakan sekarang. Apalagi saat ini, keseharian kita begitu lekat dengan handphone. Dengan kemajuan teknologi, hidup kita memang makin lama, makin mudah, dan makin praktis. Dan olehnya banyak waktu yang mestinya bisa kita hemat. Misalnya saja, seorang ibu tidak perlu lagi harus menghabiskan waktu di kamar mandi untuk menyuci pakaian. Karena dia bisa memasukkan pakaian kotor begitu saja ke mesin cuci, tinggal setel, tinggalkan, dan kemudian mesin akan bekerja sendiri secara otomatis. Dan pakaian pembersih. Nah nanti kalau mau menyetrika pakaian, Anda tidak perlu lagi harus membakar arang lebih dahulu seperti dahulu kalah. Ada mesin setrikaan yang kepanasannya bisa disetel dan diatur dengan mudah. Kepanasannya mau seperti apa sesuai dengan pakaian yang kita mau setrika. Kalau menanak nasi, tidak perlu juga harus menguguhkan kompor masak. Rice cooker bisa menyelesaikannya juga secara otomatis. Nah saudara, dulu orang berpikir dengan begitu banyaknya waktu dan tenaga yang dihemat karena bantuan teknologi ini, maka kita bisa makin banyak meluangkan waktu untuk bercengkerama dengan keluarga. Atau barangkali bisa lebih banyak lagi waktu kita untuk berdoa, berjumpa dengan Tuhan, dan sebagainya. Tapi apakah benar demikian? Kenyataannya tidak juga. Tapi mudah-mudahan saudara memiliki banyak waktu untuk keluarga, banyak waktu untuk berdoa. Anak-anak yang sekarang kita sedang hadapi, juga sangat terbantu dengan kemajuan teknologi. Sebagian besar anak-anak kita kini memiliki gadget, di mana mereka bisa membuka internet kapan saja dan di mana saja. Bila memerlukan jawaban atas satu-satu soal, mereka dengan mudah tinggal tanya saja ke mbak Google, maka semua terjawab. Dan saya sangat kagum dalam keseharian anak-anak kita ini. Mereka sangat piawai dalam menggunakan handphone, smartphone, dan semacamnya. Karenanya pekerjaan rumah mereka menjadi terasa ringan dan bisa cepat diselesaikan. Dan di masa pandemi ini, semua hal-hal seperti itu makin akrab kita lakoni. Mulai dari anak-anak usia dini pun sudah menggunakan handphone untuk ikut belajar. Pertanyaannya adalah, kemajuan teknologi itu sungguh-sungguhkah membantu kita atau hanya membuat kita makin malas dan konsumtif saja. Sebagai bandingan, menurut data StatCounter per Juli 2020, Indonesia termasuk 10 besar pengguna smartphone. Luar biasa. 10 besar di dunia loh. Dan pada Juli 2021, Indonesia menempati urutan keempat pengguna smartphone. Sesudah Tiongkok, India, dan Amerika. Dan kini, lebih dari 160 juta penduduk Indonesia menggunakan smartphone. 58% lebih kurang. Sayangnya, Microsoft merilis Indonesia berada pada posisi terendah perihal kehadapan publik dalam menggunakan smartphone. Hoax, scam, penipuan, ujaran, kebencian. Itu yang terbanyak dalam penggunaan smartphone kita. Luar biasa. Pengguna terbanyak di dunia, tapi kehadapan publiknya sangat-sangat rendah. Dan satu lagi, ternyata kita juga hanya menjadi pemaka yang sangat konsumtif dalam teknologi itu. Kita menjadi pemaka yang pasif, tapi minus kreativitas dan minus inovasi. Kita korban teknologi. Saudara-saudara, kalau kita membaca serial buku Kota Kecil di Padang Rumput, saya nggak tahu apakah Anda pernah membaca ini. Ini serial buku yang sudah difilmkan di film-film Little House on the Pream. Buku ini ditulis oleh Laura Ingalls Wilders yang menggambarkan suka duka orang-orang Kristen pertama yang migrasi ke Amerika. Buku-buku itu, serial Little House on the Pream itu, mengisahkan suka duka keluarga-keluarga mereka, bagaimana mereka beradaptasi dengan alam baru di Amerika ketika itu. The Wild Wild West, istilah yang sering kita pakai. Memang teknologi yang ada pada masa itu masih jauhlah berbeda dengan kemajuan teknologi yang kita nikmati sekarang. Dalam salah satu seri buku itu, Laura menulis seperti ini. Coba kita simak deh. Laura menulis begini. Kalau anak-anak ayam itu bisa mereka pelihara dengan baik, kalau tidak diganggu oleh elang atau rubah, beberapa ekor diantaranya akan menjadi induk ayam. Setahun kemudian, induk-induk ayam itu akan bertelur. Kemudian telur-telur itu bisa ditetaskan. Dan dua tahun kemudian, mereka akan bisa menikmati ayam panggang. Nah, dua tahun menunggu untuk makan ayam panggang. Kalau kita sekarang ini, mana ada lagi yang bisa sesabar itu? Menunggu dua tahun hanya untuk bisa menikmati ayam panggang. Kemajuan teknologi menggerus kesabaran kita. Kita tidak pernah sabar. Dengan adanya go food atau grab food atau apapun yang bisa pesan secara online, kalau menghendaki segala sesuatu, tinggal pesan saja, pencet-pencet itu gadget, dapat. Atau pergi ke warung, pergi ke Kentucky Fried Chicken atau McDonald's, atau ayam suharti dan sebagainya, maka kita dapat. Kita menjadi terbiasa dengan segala sesuatunya yang siap jadi. Kita dijebak oleh budaya instan. Budaya instan ini mengajari kita pada akhirnya, ingin merauk apa yang kita inginkan selagi masih hangat, secepat-cepatnya. Kalau bisa sekarang, kenapa mesti tunggu dua tahun? Dan hukum ekonomi yang mengajarkan efisiensi dan efektivitas, membuat kita selalu berpikir, berbuat sesedikit mungkin, tetap merauk sebanyak mungkin. Dan secepat-cepatnya. Ternyata, dalam kehidupan kita, bukan hanya makanan yang siap saja. Permainan anak-anak pun sekarang ini, semuanya tersedia di gawai, di komputer, di handphone, tinggal mainkan saja. hampir tidak ada lagi mainan anak-anak kita sekarang ini, yang dibuat oleh anak-anak itu sendiri. Semua serba beli. Orang tua bangga sekali, memberikan permainan buat anak-anaknya yang dibeli. Padahal, mainan yang dibuat sendiri, oleh anak-anak itu sendiri, akan mengasah banyak hal dalam diri anak. Misalnya saja, permainan layangan. Dulu layangan itu dibuat sendiri. Entah dari kertas koran, atau kertas minyak. Dengan sabar, menimbang itu setelan layangan itu, setiap anak harus menimbangnya, agar tidak miring, karena berat sebelah. Agar tidak sewot dia nanti ketika dinaikkan. Benangnya, juga tidak dibeli. Bikin gelasan sendiri. Memasak kanji, dengan dicampur dengan gelas beling, yang sudah digiling halus, lalu dimasak, kemudian benangnya dilumuri, dengan adonannya itu. Dan, dijemur dari tiang ke tiang, dijemur begitu. Tidak ada yang sekarang ini, tidak ada yang mau repot lagi dengan itu. Semua lebih suka, tinggal memainkan yang sudah tersedia. Semua tinggal beli. Dan kebanyakan keluarga kita, termasuk keluarga-keluarga Kristen kita, tidak terlalu berupaya ternyata, untuk menanamkan lagi nilai-nilai kerja keras, nilai-nilai kerjasama, dalam diri anak-anak kita. Sebaliknya, malah menyeret anak-anak kita, ke dalam arus budaya instan itu tadi. Misalnya, terbiasa dengan, mie instan, susu instan, aneka game dari gadget tadi, dan lain-lain. Saya sangat ragu, apakah ini semua, tidak akan memperlemah anak-anak kita, dalam menolak godaan, untuk kelak kalau sudah dewasa, korupsi, kalau ada kesempatan. Karena sudah terbiasa, asal jadi, asal cepat. Kebanyakan keluarga kita, sekarang ini, telah begitu dicekoki, dengan pola hidup santai, dan serba instan, melalui tayangan sinetron, dan film-film. Dan yang menjadi acuan, selalu adalah, film-film Hollywood. Atau sekarang ini, teman-teman saya di kantor, ibu-ibu, film-film drama Korea, drakor. Yang digambarkan di sana, itu film-film Amerika, adalah kehidupan Amerika sekarang ini, atau film-film Korea, yang menggambarkan, suasana kehidupan orang Korea, sekarang ini. Dan kebanyakan, diantara penonton kita, tidak diberi kesadaran, bahwa kehidupan masyarakat Amerika, sekarang ini, atau kehidupan masyarakat Korea, atau Jepang sekarang ini, bukanlah sesuatu, yang jadi begitu saja. dari berbagai tayangan tersebut, yang anak-anak kita, jarang sekali diberitahu, bahwa yang digambarkan, dalam film-film tersebut, adalah hasil, dari sebuah perjuangan, yang menuntut begitu banyak, kesesakan, kesabaran, dan pengorbanan, yang dipenuhi, dengan pengharapan penutu, tentu juga, dengan doa-doa yang panjang. Bagaikan pendakian gunung, kalau Anda misalnya nih, pendakian gunung, orang Amerika, Eropa, Jepang, Korea, yang sekarang ini, sudah ada pada fase, menuruni gunung. Sementara kita Indonesia, masih naik gunung, beda dong, naik gunung itu, harus penuh perjuangan, sementara turun gunung, ya tinggal santai. Nah mereka sekarang memang, turun gunung, tinggal santai. Kita mestinya, masih harus dipacu, untuk kerja keras. Makanya mestinya, tontonan-tontonan kita, adalah tontonan, yang memberi, arah, untuk kerja keras, dan kerjasama. Bukan untuk yang sekedar santai, dan instan itu tadi. Tetapi kita, begitu tergoda, ingin menuruni gunung, tanpa pernah bersusah payah, bagaimana mendaki, gunung itu. Misalnya, saya tanya, kepada anak-anak, kau lebih suka, nonton film, Little House on the Prayer, atau Doraemon? Otomatis mereka menjawab, Doraemon. Dan anak-anak remaja, kalau ditanya, anak-anak gadis, anak-anak muda, teman-teman, kalau ditanya, lebih suka mana, nonton film, The Adventure of Tom Sauer, atau Pretty Woman? Wow, semua menjawab, Pretty Woman. Bahkan ada yang sudah nonton, Pretty Woman, sampai 3-4 kali. Ya, karena semua, lebih suka, yang tinggal turun gunung, ketimbang naik gunung. Semua ingin serbat cepat, santai, dan instan. Padahal, kenyataan hidup, tidak semudah itu. Tantangan hidup, sesehari, begitu segerat, dan acap, membuat kita harus memilih. Dan akibatnya, sering sekali kita memilih, yang paling mudah. Dan ini memicu, begitu banyak persoalan baru, dalam kehidupan kita. Termasuk berbagai tindak, kekerasan, konflik, dan sebagainya. Saya dapat, banyak informasi, bahwa perempuan-perempuan muda, di Indonesia, begitu muda terjebak, kasus trafficking, atau perdagangan orang, hanya karena ingin memiliki handphone, dan tanpa sadar, terbelit hutang. Anak-anak sekolah, lebih senang, memfotokopi catatan teman, ketimbang membuat catatan sendiri. Mencontek di saat ujian, dan bila perlu, membayar joki, untuk ujian masuk perguruan tinggi. Masyarakat kita, sudah begitu menghalalkan, hal-hal yang seperti ini. Ketidakjujuran, dan sebagainya. Lihat saja, korupstore di televisi, tampil bagaikan selebriti. senyum-senyum di televisi, tanpa sedikitpun rasa malu. Di berbagai tempat, orang terbuai dengan berbagai bentuk, kesugihan dan susuk. Lihat saja iklan-iklan di koran, mengenai hal ini. Orang suka jalan pintas. Maka tahu seheran, kalau banyak orang yang begitu muda, tertipu, dengan iming-iming hadiah, lewat SMS, atau sarana medsos lainnya. Orang-orang kaya dan berpendidikan pun, banyak tertipu dengan berbagai model, penggandaan uang. Tidak masuk akal. Tetapi kita juga mengenal berbagai bentuk, jalan pintas lainnya. Dalam bentuk yang berbeda, misalnya, minuman keras, mabuk-mabukan, bermain judi, dan sebagainya. Semua itu mau serba intang. Termasuk, yang saya sebut tadi, korupsi. Keadaan yang sedemikian ini, juga melanda dunia anak-anak kita sekarang ini, dengan segala variannya. Pendidikan di sekolah, juga makin syarat dengan kurikulum, yang memaksa anak-anak didik, mengejar pencapaian yang disemboyankan, dengan go to the next level. Dan banyak orang tua, yang menghendaki anak-anaknya, menjadi ranking satu, ranking dua, ranking tiga, dan sebagainya. Akibatnya anak-anak dipaksa, untuk belajar ini itu. Mereka dibebani dengan kursus ini, kursus itu, yang tidak pernah habis-habisnya. Semua seolah berlomba, untuk tujuan, yang belum tentu disukai oleh anak-anak. Anak-anak akibatnya, kehilangan pertumbuhannya, secara alami. Anak-anak semakin kehilangan, kesempatan bermain, karena harus memenuhi, tuntutan, cita-cita, dan harapan orang tuanya. Sementara di sisi lain, banyak juga anak-anak, yang terpaksa, harus kehilangan masa bermainnya, karena harus membantu orang tuanya, demi kebutuhan ekonomi. Anda mungkin berkata, untunglah ada sekolah minggu. Eh, tapi tunggu dulu. Jangan-jangan, sekolah minggu kita, juga tidak berbeda jauh, dengan pendidikan di sekolah, yang begitu syarat, dengan beban, dan tuntutan kurikulumnya. Jangan-jangan di sekolah minggu pun, anak-anak sudah syarat, di jejali, dengan nasihat, dan hotbah-hotbah, yang belum tentu dipahami, dan bisa dinikmati, oleh anak-anak. Tapi mereka dipaksa diam, oleh guru di sekolah minggu. Mereka dipaksa, oleh orang tuanya, untuk hadir. Mereka sendiri, tidak paham itu apa. Anak-anak dihotbahin. Mana ngerti dia? Jangan-jangan yang terjadi, dalam pelayanan anak-anak, di gereja kita, adalah proses, menyesuaikan anak, dalam alam pikir, dan demi kepentingan, orang dewasa. Jangan-jangan, yang terjadi di gereja, bukan lagi, the best interest of the children, bukan lagi, kepentingan terbaik anak, tapi sudah, demi kepentingan, gereja kita, secara institusi. Saya tidak anda mengatakan, bahwa semua kita, sudah berada dalam kondisi, seperti itu. Poin saya adalah, betapa perlunya kini, pelayanan anak, dalam lingkungan gereja kita, dikembangkan, dengan memberi ruang, yang lebih besar, bagi anak-anak, untuk mengenal, menggali, dan mengembangkan, potensi mereka. Dengan membebaskan, diri mereka semua, dari jebakan budaya, instan, yang ingin serba cepat, yang selalu bergegas, yang olehnya mengakibatkan, potensi, dan aspirasi, anak, yang terpendam jauh, tidak pernah muncul lagi. Dia terbenam, oleh jejalan-jejalan, ajaran kita. Mungkin saatnya, kita kembali menggali, berbagai bentuk, permainan dalam pelayanan anak, di lingkungan gereja kita. Manusia, itu adalah makhluk bermain. Homo ludons. Homo ludons, artinya makhluk bermain. Tidak hanya anak-anak sesungguhnya, bahkan orang dewasa pun, membutuhkan bermain. Apalagi anak-anak. Melalui permainan, begitu banyak etika, dan nilai-nilai universal, yang bisa dipetik, dan dengan mudah, terinternalisasi, dalam diri kita. Sportivitas, dan kerjasama, misalnya, di dunia barat, sportivitas, dan kerjasama itu, lebih banyak tertanam, di dalam diri setiap orang, karena permainan sepak bola. Bukan karena pengajaran, atau pendidikan di sekolah, maupun di gereja. Mereka belajar sportivitas, dan kerjasama, lewat permainan sepak bola. Dan ada sesungguhnya, begitu banyak permainan tradisional, warisan budaya kita, yang tidak terlalu membutuhkan, peralatan yang rumit, juga tidak membutuhkan, biaya yang banyak, yang mestinya bisa, kita kembangkan, dalam pelayanan sekolah minggu kita. Dan melalui permainan itu, anak-anak dapat menggali, dan mengenal nilai-nilai kehidupan, yang sangat bermakna, dalam kehidupan mereka. Nilai-nilai, yang tentu saja, sejalan dengan nilai-nilai Injil. Anak-anak, akan menjalannya, dengan kegembiraan penuh, karena sejalan dengan kepentingan, dan pertumbuhan mereka, sebagai anak. Sayangnya, kita lebih suka, memperlakukan anak-anak itu, sebagaimana kita orang dewasa. Cuman saja, mereka dalam bentuk, yang lebih kecil, mini. Saya kira itu juga, kecaman Yesus, kepada murid-muridnya. Kecaman Yesus, kepada murid-murid, yang bergegas, dengan alam pikir mereka, sebagai orang dewasa. Sehingga mereka bergegas, ingin memuaskan Yesus, dengan membatasi, anak-anak, mengganggu Yesus, atau bahkan, mengusir anak-anak. Dan, ketika itulah, Yesus berkata, kepada murid-muridnya, biarkanlah, anak-anak itu, datang kepada aku. Dalam Martius, 19 ayat 14. Sesungguhnya, saudara, dengan nats itu, Yesus juga, sedang berkata, kepada kita kini, biarkanlah, anugerah, yang kutanamkan, dalam diri, setiap anak itu, berkembang, apa adanya. Olehnya, saudara-saudara, ajakan terapan, melalui sesi kita hari ini. Ajakan, untuk setia, pada panggilan, sorgawi, demi kepentingan anak. Maka, hendaknya, kita tetap setia, melihat, bahwa dalam diri, setiap anak pun, melekat, harkat, dan martabat, sebagai manusia, yang harus, dijunjung tinggi, dan dilindungi, kepentingannya. Dan, sebagai demikian, kita perlu menjaga, agar, anak-anak itu, tidak terjebak, dalam budaya, instan, yang sekarang, sedang mengancam, dari berbagai, sudut kehidupan. Dan, kita tidak ingin, tentunya, pelayanan, sekolah minggu, malah makin, menjerumuskan, mereka kebudaya itu, dan mereka, kehilangan, kepentingan, terbaik mereka. Yakni, bertumbuh, sesuai dengan, tingkat pertumbuhannya. Kehilangan, masa-masa, mereka bermain. Sudara, Tuhan memberkat, Sudara, selama mengikuti, temuraya, pegiat anak, yang keempat ini, dan sekembali, dari sini, mari, saya ajak, sudara-sudara, mengembangkan, kepentingan terbaik anak. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.